Gelombang kelima epidemi vaksin PAS akan diluncurkan mulai 24 Februari Untuk teman-teman semua yang berada di Hong Kong tentunya mungkin sudah tahu atau sudah mengetahui pengumuman pemerintah kemarin kan Yang mulai tanggal 24 Februari nanti semua aplikasi bepergian dengan aman telah diperbarui dan teman-teman semua harus memperbarui juga Karena nanti semua tempat-tempat seperti tempat catering, bar atau pub, atau pusat permainan, kamar mandi, maksudnya kamar mandi di tempat-tempat umum atau publik ya Atau mungkin di mal-mal seperti itu Pusat permainan juga permainan kayak taman-taman atau mungkin di perumahan-perumahan gitu ya teman-teman Terus pusat kebugaran, tempat bermain atau taman bermain, tempat hiburan umum, ruang pesta, salon kecantikan, tempat pijat atau tempat pertemuan, klub malam, tempat karaoke, tempat hiburan atau tamajok gitu ya Tempat olahraga, kolam renang, hotel atau visma tamu, kapal pesiar, tempat acara, sekolah, dan beberapa fasilitas budaya atau rekreasi pemerintah ya Dan perpustakaan umum harus menggunakan kode scan QRO bepergian dengan aman Jadi teman-teman harus memperbaruinya ya Atau kalau teman-teman pengen lengkap atau pengen jelas, simak video ini sampai selesai Gelombang kelima, epidemi vaksin pas akan diluncurkan mulai 24 Februari Dan transportasi umum di pusat perbelanjaan akan disertakan di tempat yang dijadwalkan Aplikasi bepergian dengan aman telah diperbarui Virus varian baru, coronavirus telah memasuki masyarakat Dan situasi epidemi di Hongkong parah Pemerintah mengumumkan kemarin bahwa mulai 24 Februari pas vaksin akan diterapkan mencakup semua area dalam ruangan Dan mereka yang belum divaksinasi tidak diizinkan memasuki tempat yang relevan Masyarakat khawatir tentang ruang lingkup baru tempat dijadwalkan Beberapa laporan mengutip sumber yang mengatakan bahwa pihak berwenang bermaksud untuk memasukkan pusat perbelanjaan dan tempat transportasi umum dalam daftar tempat yang dijadwalkan Tetapi penelitian dan pertimbangan lebih lanjut diperlukan Kepala eksekutif mengatakan kemarin bahwa meningkatkan tempat vaksinasi adalah Jalan keluar untuk memerangi epidemi pada 24 Februari pas vaksin diterapkan Dia sedang mempelajari dimana untuk memperluasnya dan rinciannya akan diumumkan kemudian Dia berkata singkatnya saya akan melakukan semua yang bisa dilakukan di dalam ruangan kali ini Tempat terjadwal yang ada mencakup berbagai jenis tempat termasuk Tempat gathering, bar atau pub, pusat permainan, kamar mandi, pusat kebugaran, taman bermain, tempat hiburan umum, ruang pesta Salon kecantikan dan pijat, tempat pertemuan, kelab malam, tempat karaoke, tempat hiburan, mahcok, tianjiu, tempat olahraga, kolam renang, hotel atau wisma tamu, kapal pesiar, tempat acara, sekolah, beberapa fasilitas budaya dan rekreasi pemerintah Seperti perpustakaan umum dan lain-lain Menanggapi ukuran pas vaksinasi, aplikasi perjalanan aman juga diperbarui Yang dapat memuat kode QR dari catatan vaksinasi elektronik Atau kartu injeksi elektronik Dan mendukung penyimpanan sertifikat pengecualian medis vaksinasi mahkota baru dan sertifikat pembebasan Setelah warga memperbarui program Jika mereka tidak menambahkan kartu vaksinasi elektronik atau sertifikat pengecualian Setelah memindai kode QR restoran atau tempat pola peringatan merah Dan tidak ada catatan vaksinasi yang disimpan A. Kode QR biru ditampilkan Halaman konfirmasi juga menampilkan pengatur waktu Yang memudahkan penanggung jawab tempat untuk mengidentifikasi keaslian program Dan mencegah seseorang mengambil tangkapan layar untuk memasuki tempat tersebut Oke terima kasih teman Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia selalu